Dampak kebakaran lahan dan hutan sejak sebelum terakhir ini sudah berdampak kemasyarakat. Selain penyakit yang dihasilkan dari kabur asap, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru akan meliburkan sekolah di tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 3, Sabtu besok. Keputusan untuk meliburkan anak sekolah ini setelah melihat kondisi udara Pekanbaru dan sekretaranya yang masih menyatakan tidak sehat. Kita dengan beberapa staff pagi tadi coba memantau secara langsung beberapa titik secara aca dan kita juga meminta laporan dari sekolah-sekolah dari beberapa kawasan. Kita memutuskan bahwa besok hari Sabtu tanggal 1 Agustus untuk semua siswa PAUD kita liburkan. Demikian juga siswa SD kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 kita liburkan. Sedangkan siswa kelas 4, kelas 6 kita berikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk memutuskan berdasarkan kondisi hari ini dan kondisi wilayah masing-masing. Sedangkan SMP belajar sebagaimana biasanya, namun juga kita berikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk meliburkan kalau memang kondisi udara pada hari ini mungkin tidak mencerminkan untuk besok. Di beberapa kawasan misalnya di Payung Sekaki, Senapelan, Rumbai-Rumbai Pesisi, dan Tampan. Itu kita rekomendasikan untuk liburkan. Dari data Dina Kesehatan Provinsi Riau, sudah 3.000 lebih warga di Riau terjangkit penyakit yang disebabkan oleh kabur asap. Upaya pemandaman kebakaran lahan dan hutan saat ini terus dilakukan. Hanya dari petugas pemandaman kebakaran, namun warga juga ikut membantu memadamkan api dengan kelahatan seadanya. Hari ini titik api dibandingkan dengan hari kemarin jauh berkurang. Tetapi api terdeteksi sebanyak 40 titik yang tersebar di sebelas kabupaten dan kota. Kualitas udara masih dalam kondisi tidak sehat. Dari pekan baru antara Riau TV mewartakan.